sup ya cara pengembang pengembangan terigu ya pengembang wadah itu ya terigunya ini ditimbang sampai 2002 kilo ya 21 tulisan diano ketimbangannya 2000-2002 dikompa bengkak ngembang wadah roti Hai pengembang pengembang roti lewat dah ya sedikit biar 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 nong-nong ya ini juga timbang saya ya itu leh ini B ini biar nol lagi picik gini gula 400 g ini gram eh 300 bubuk 300 gram itu keperbandingan terigu dua kilo berarti menandak nyaman tuh susu bubuknya dibanyaki ketokah sama kayak gula tadi udah ini karena Banyu ini nah laukur anggol masih baik-baiknya ukuran jolita penyelesaian mimpiannya asal ada udah terlalu anak di PCP saja mah ya nggak ya dicampur apa lagi mah ada pakai anak atau Allah merah menia Sementara menunggu pengadonan roti Kita mulai soyang dulu Dan minta lokomnya Setelah Ya Don Sudah tidak lengket lagi Seperti ini Nah itu sudah Mantap adonannya Sudah mantap Adonannya untuk adonan Ini Harus digencang Nah itu Pak Ini Sekandil Latihan bikin roti Adonannya Dilempor-lempor Ditebuk-tebuk Ini yang besar sebenarnya Supaya ini aja Supaya Supaya kalis Aduh Lanjutkan Potong Potong Minyak Di Di Garis 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 Tarik Tarik Tidak Lading Tadi Nata Iwak Ini salah Ini ini di buka sini dulu kayak gini nah ini digores 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 jangan keras keras diandak aja diandak tarik diandak ini itu minyak iya deh gendali sedikit lagi bisa enggak belajar-belajar bisa juga contoh seperti ini ini sudah lah ini sudah lah diisi ini gerak lambat gerak lambat terlambat di picit ini di picit diisiin sama isinya apa serah suka-suka aja taruhnya ini 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 kan tipis di tengah ini begini itu harusnya ditilap ini jadi wadahnya itu nanti kembung jadi di di tengah ini tebal di bawah tipis ini udah tinggal ini kan disini misinya lah kayak ada tangan iya inilah iya dicolok-colok diturunkan di gelong-gelong nah di halong makanya harus tebal itu dia bawahnya tambahin mempunyai anak barang besok kayak apa ini pihaknya asyik terputar-putar-putar nah ini setelah pembentukan bentukkan roti tinggal menunggu pengembangan nah tutup ditutup untuk apa supaya mengambang bahasa indonesia apa-apa namanya kamir nah kita tutup berapa menit kira-kira berapa menit kira-kira nah sekitar tiga jam lah kurang lebihnya kita tutup dulu biar mengembang spek supaya jadi gede nah begini Hai penan tutup yang atas dulu nah ini hasil akhirnya seperti ini jadinya untuk pelajaran tahap pengenangan roti sudah selesai ini namanya roti apa nih ok ya 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 Terima kasih.